Salam ekspor! Rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke dalam kode HS Code yang ke-11. Untuk apa? Yaitu untuk produk dari industri penggilingan, malt, pati, inulin, gandum gluten. Mau tahu detilnya dan potensi ekspornya bagaimana? Saksikan! Rekan-rekan sekalian, kode HS Code 11 ini definisi dalam bahasa Inggrisnya adalah Produk of the Miling Industry Malt, Strachis, Inulin, Weld, Gluten Yang terdiri antara lain dari Tepung gandum atau tepung meslin Tepung serelia Menir tepung kasar Putir serelia yang diolah Pelet kentang Tepung dari sagu Malt Inulin Dan gandum gluten Nah, bicara regulasi atau peraturan yang berlaku Produk di HS Code 11 ini termasuk dalam barang yang bebas ekspor Sehingga tentunya kita dapat melakukan ekspor Namun rekan-rekan sekalian juga harus melihat definisi kami yang ada di HS Code sebelumnya Yaitu HS Code 10 Karena ini masih ada kaitannya dengan HS Code tersebut Sama dengan HS Code 10, HS Code 11 ini ekspor kita masih sangat sedikit Ekspor produk di HS Code 11 ini apabila dibandingkan dengan impornya Terdapat defisit sebesar 200 sampai dengan 350 juta selama 5 tahun belakang ini Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan HS Code 10 Tapi ada kok tujuan ekspornya Walaupun sedikit Indonesia masih juga bisa mengekspor produk di HS Code 11 ini Tujuannya kemana saja 5 besar tujuan ekspor produk HS Code 11 dari Indonesia adalah ke negara China Filipina Papua New Guinea Taiwan Dan Singapura Nah, tentunya rekan-rekan eksportir sekalian juga penasaran Siapa sih eksportir terbesar di dunia untuk produk di HS Code 11 ini? Lima besarnya adalah negara dari Jerman, Thailand, Turki, Belgia, dan juga dari negara Perancis Di data tersebut sangat menarik Ternyata kembali dua negara tetangga kita yaitu Vietnam dan Thailand terlihat di situ Di data tersebut terlihat bahwa Thailand berhasil menjadi ranking dua atau runner-up eksportir terbesar di dunia di produk HS Code 11 ini Dan ternyata Vietnam pun juga demikian bisa berhasil berada di ranking yang nomor enam Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tentu dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki Kita pasti bisa kok mengalahkan Vietnam dan juga Thailand tersebut Jadi, semangat untuk eksport ya Selanjutnya produk HS Code 11 ini pasar impornya atau marketnya di mana saja Nah, lima besarnya adalah di negara Amerika Serikat, Cina, Belanda, Jerman, dan juga di eksport ke Brazil Jadi, di sini kami akan berikan detail data bayarnya Tidak hanya dari lima pasar terbesar produk HS Code 11 tersebut Tetapi kita tambahkan juga dari negara Singapura dan juga Papua New Guinea Terima kasih telah menonton! Nah, rekan-rekan sekalian itu dia penjelasan detail dari produk di HS Code 11 Semoga penjelasan kami tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai produk di HS Code 11 ini Dan juga kendala serta potensi ekspornya Share video ini supaya rekan-rekan yang lain juga paham dan mengetahui detail mengenai produk di HS Code 11 ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan download aplikasi kami Aplikasi Export Expert Indonesia Supaya tidak tertinggal informasi lainnya mengenai ekspor Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Salam ekspor!